Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bang Benny kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung kali ini kita jawab lagi pertanyaan teman kita jadi teman kita ini katanya punya motor cuma stk doang dia beli murah tapi cuma stk doang yang ada cuma stk saja dia menggunakan kendaraan ini di kampung jadi enggak dibawa ke kota di kampung-kampung aja buat ngangkut sayur-sayurnya dari ladang dari sawah dan kebun ya Nah suatu hari datang orang mengaku polisi katanya datang dia bertiga mengaku polisi mengambil motor itu kalau tidak dikasih kamu akan kami tangkap kami akan proses ini motor bodoh harus kami bawa kantor polisi katanya karena takut maka dia biarkanlah motor ini dibawa orang tadi nah bagaimana nih Bang apa boleh katanya mengambil-mengambil begitu saja kan saya beli banget katanya inilah yang akan kita bahas rekan-rekan tonton sampai habis supaya tidak gagal paham baik jadi yang pertama rekan-rekan jangan pernah membeli kendaraan stk saja itu sudah saya buat videonya karena suatu hari pasti akan bermasalah itu yang pertama dulu jadi sebelum saya jelaskan saya ingin mengingatkan kita dulu bahwa jangan pernah kita membeli kendaraan yang surat-suratnya tidak lengkap asal-usul yang tidak jelas tuh nah kita kembali ke permasalahan teman kita tadi bahwa ketika ada orang mengaku-ngaku polisi ya kan tanyakan dia dulu identitas polisi ini jangan-jangan bukan polisi tapi mengaku-ngaku polisi karena dia tahu motor anda itu tidak ada suratnya cuma SDNK doang jadi dimanfaatkannya ya kan ditakut-takutilah anda jadi kalau ada yang mengaku polisi tanya dulu mana surat keterangan apa namanya mana identitasnya kartu anggotanya ya kantornya dimana ya kan dicek dia jelas dia nah seandainya itu benar polisi minta surat perintahnya minta surat perintahnya dan minta surat bukti penyitaannya dan tanyakan itu motor itu apakah berperkara atau tidak bermasalah atau tidak ya karena apa polisi tidak boleh di sembarangan ngambil motor meskipun bodong ya kan karena apa harus ada dasarnya dasarnya apa ada orang kehilangan melapor ke kantor polisi lalu polisi menyelidiki membuat surat perintahnya membuat administrasi penyidikannya surat-surat yang lengkap baru dia datang ke kita tapi biasanya dipanggil dulu ya kan dipanggil dulu ditanya apakah benar anda memegang kendaraan ini atau bisa juga langsung seperti tadi dia datang tapi menunjukkan surat-surat perintahnya bahwa memang motor itu ada yang punya gitu dan sudah melapor dan boleh-boleh polisi menyita dan polisi menyita harus ada surat izin sita dari pengadilan jadi nggak bisa gitu-gitu aja ngambilnya ya saya sudah bahas tentang penyitaan ini tapi nggak apa-apa kita kita perdalam lagi artinya kesimpulannya dari pertanyaan teman kita tadi cek dulu identitas orang yang datang apakah benar-benar polisi nggak usah takut ya kan masyarakat berhak menanyakan identitas polisi itu dan menanyakan surat perintahnya dan ketika motor itu dibawa polisi itu harus memberikan surat apa berita acara akan membuat berita acara dan memberikan surat sitanya bukti surat penyitaannya diserahkannya jadi tidak mengambil begitu saja ya jadi lain kali teman-teman kalau ada seperti itu kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan tapi ingat ya kankan janganlah pernah membeli kendaraan yang surat-suratnya tidak lengkap suatu hari akan bermasalah ya kan kenapa bermasalah oke lah nggak ada yang datang nggak ada polisi yang datang nggak ada yang mengaku kehilangan tapi suatu hari anda mungkin pergi ke kota atau ke jalan raya ada rajin ya kan bisa kena tilang karena misalnya SDNK nya sudah mati misalnya kan ditilanglah ditahanlah kendaranya anda tidak akan bisa mengambil kendaraan itu kalau tidak menunjukkan SDNK yang masih sah jadi masalah juga kan tetap tonton channel Bang Benny ya semoga ini bermanfaat jangan lupa di share ya supaya teman-teman yang lain juga tahu jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh